Nah, ini dia untuk Widow-nya sudah berhasil masuk sebanyak 200 ribu rupiah hanya dalam waktu hitungan jam saja. Oke, teman-teman balik lagi di channel Lubay Checking. Pada kesempatan kali ini, saya akan share cara menghasilkan uang dari internet dengan sangat mudah sekali dan tanpa perlu skill apapun ya, teman-teman. Dan yang pasti ini sudah sangat terbukti membayar. Nah, untuk saya sendiri di sini sudah pernah melakukan Widow sebanyak 1.327 dolar. Kalau dirupiahkan ada di bawahnya yaitu sebanyak 17,9 juta. Dan di sini juga di akhir video saya akan melakukan Live Widow sebanyak 200 ribu rupiah ya, teman-teman. Dan di sini, teman-teman, untuk cara menghasilkan uangnya kita tidak perlu memiliki skill apapun karena dan juga tanpa perlu memiliki referral, tanpa perlu deposit sama sekali. Karena memang di situs ini tidak ada juga yang namanya menu untuk kita melakukan deposit ya, teman-teman. Dan di sini tugasnya sangat gampang sekali, kita hanya cukup sharing saja ya, teman-teman. Jadi, tanpa perlu skill, bahkan pelajar pun di sini bisa banget menghasilkan uang tanpa perlu KYC juga ya, teman-teman. Oke, langsung saja di sini buat teman-teman yang ingin tahu untuk situsnya seperti apa sih untuk cara mendapatkan uang di situs ini. Mulai dari tahap awal sampai kita bisa melakukan Widow. Bisa simak terus saja video ini sampai akhir. Jangan di-skip-skip agar tahu untuk step-by-stepnya sampai kita bisa melakukan Widow. Oke, teman-teman. Sekarang kita sudah ada di halaman awal untuk situs penghasil uang yang akan kita review. Buat teman-teman yang ingin menggarap untuk situs ini, bisa langsung saja klik link di deskripsi untuk langsung dibawa ke halaman pendaptarannya ini ya, teman-teman. Dan untuk cara mengisi kolom pendaptaran sangat mudah sekali. Yang pertama kita masukkan nama depan kita, lalu kita masukkan nama panjang kita ya, teman-teman. Selanjutnya di sini kita buat username, lalu selanjutnya masukkan email, dan emailnya harus yang aktif ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita buat password. Nah, dan selanjutnya di menu country, kita tinggal pencet saja untuk menu country-nya, lalu ini akan muncul negara-negara seperti ini. Kita pilih saja negara sesuai negara kita ya. Indonesia, silakan di sini cari saja Indonesia, lalu kita klik, dan kita klik OK ya, teman-teman. Setelah itu silakan di checklist untuk saya bukan robot, dan setelah semuanya terisi, langsung saja kita klik submit untuk menyelesaikan pendaptarannya. Setelah berhasil melakukan pendaptaran, kita akan langsung dibawa ke halaman utamanya atau halaman dashboard-nya seperti ini. Di sini kita bisa lihat untuk beberapa tampilan menu. Yang pertama adalah menu balance, ini adalah jumlah saldo yang sudah berhasil kita dapatkan. Lalu selanjutnya di sini ada earning dismon, ada view dismon, dan juga di sini ada menu cvm dismon ya, teman-teman. Jadi di sini ada cpm-nya, penghasilan per bulannya, atau rata-rata per bulan. Ini hampir sama seperti penghasilan kita di edesen youtube ya, teman-teman. Lalu selanjutnya di sini ada juga untuk statistik dari yang sudah kita hasilkan, teman-teman. Baik itu grafik yang klik link kita, ataupun grafik penghasilan kita ya, teman-teman. Oke, lalu selanjutnya untuk cara mendapatkan uang di situs ini seperti apa sih? Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk cara menghasilkan uang di sini adalah dengan cara melakukan share link. Dan untuk yang kita bisa share ini banyak sekali, teman-teman. Bisa berupa video, lalu juga file pdf, bisa juga aplikasi, dan juga yang lainnya gambar. Dan ya penting link-link lain juga bisa ya, teman-teman. Seperti link rujukan ke situs, ataupun link kemana saja. Karena di sini kan intinya kita membagikan sebuah link ya, teman-teman. Bukan membagikan sebuah file. Oke, untuk caranya langsung saja kita akan jelaskan. Yang pertama kita pergi terlebih dahulu, teman-teman. Saya akan contohkan masuk ke Google Drive. Di Google Drive, teman-teman semua ini sudah mengupload beberapa file. Contohnya, teman-teman ya, saya sendiri ini sudah upload 3 file. Saya contohkan di sini ingin membagikan kepada semua orang, yaitu Keen Master ya, teman-teman. Nah, sambil kita membagikan agar orang bisa mendownload file tersebut, kita bisa langsung mendapatkan penghasilan juga. Nah, untuk caranya kita tinggal klik saja tombol garis 3 untuk file-nya, teman-teman. Nah, kita tinggal klik saja seperti ini. Lalu kita klik salin. Setelah disalin untuk file-nya, teman-teman, lalu kita kembali ke dalam situsnya ya, teman-teman. Dan di sini kita bisa langsung saja klik untuk tombol ada gambar rantai di tengah tersebut, teman-teman. Yang paling gede ya, tombol di bawah. Lalu akan muncul tampilan seperti ini kolom. Nah, kita masukkan untuk file yang sudah barusan kita salin ya, untuk file Keen Master-nya. Lalu kita klik tempel di sini. Nah, setelah itu kita tinggal klik saja, teman-teman, untuk yang di sampingnya sini ada gambar rantai lagi. Kita tinggal klik saja untuk yang salinnya. Nah, seperti ini untuk yang rantainya. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Dan kita bagikan untuk link yang di bawahnya ya, teman-teman. Jadi, untuk si Saplinku ini adalah sebuah pembukus, sebuah link atau sebuah pemendek URL yang bisa menghasilkan uang ya, teman-teman. Jadi, kita tinggal salin saja untuk yang bawah sini. Lalu kita bagikan ke teman-teman kita. Baik itu Facebook, WhatsApp, Telegram, dan juga yang lainnya itu bebas banget ya, teman-teman. Jadi, kita bagikan nanti kalau ada orang yang klik link yang di bawah kita ini. Untuk mendownload aplikasi kita yang ada di Google Drive. Ataupun file-file kita yang ada di mana saja, teman-teman ya. Yang penting ada yang klik link yang di bawah. Itu tidak harus ke Google Drive, tidak harus mendownload, dan juga tidak harus mengapa-ngapain. Cukup klik saja di sini, maka nanti kita akan mendapatkan penghasilannya ya, teman-teman. Jadi, nanti saat ada orang yang ingin mendownload file tersebut, maka akan diarahkan terlebih dahulu untuk mengerjakan Chapsa terlebih dahulu ya. Nanti setelah di Chapsa tersebut, teman-teman semua pasti juga pernah ya mengalami, kalau ingin mendownload sebuah file, kalau ingin menuju sebuah situs, harus mengerjakan Chapsa terlebih dahulu. Nah, saat yang klik link kita mengerjakan Chapsa, maka kita sudah langsung mendapatkan penghasilannya. Karena di Chapsa tersebut kan biasanya muncul iklan-iklan, jadi kita mendapatkan penghasilannya dari iklan tersebut ya, teman-teman. Nah, lalu setelah kita salin, kita tinggal bagikan, teman-teman, seperti tadi ya. Nah, seperti ini kita tinggal bagikan saja ya, teman-teman, seperti itu. Untuk file-nya sendiri ini kita bisa ambil, bisa dari aplikasinya, kalau teman-teman semua tidak ingin meng-upload sendiri, itu kita bisa ambil aplikasi link-nya dari Google Play Store, ataupun link-link situs ya, teman-teman. Bebas, yang penting untuk link-nya kita masukkan saja ke sini. Nah, setelah dimasukkan, nanti untuk penghasilannya akan sudah tertera di sini. Lalu, untuk berapa sih yang klik kita bisa klik juga di sini. Bisa kita lihat juga di sini ya, teman-teman, berapa yang sudah kliknya untuk setiap harinya. Lalu, di sini juga ada beberapa menu dengan cara klik tombol garis 3 ada di pojok hanap sebelah kencah. Dan di sini ada beberapa menu yang kita bisa lihat. Yang pertama ada menu withdraw. Nah, untuk menu withdraw sendiri, nanti kita bahas di ini saja ya, teman-teman. Tadi kita sudah perlihatkan juga di awal. Ini adalah menu untuk kita bisa melihat di story withdraw kita, yaitu ada menu balance kita, lalu ada earning kita, dan juga di sini ada history penarikan kita atau jumlah penarikan kita yang sudah kita berhasil withdraw. Lalu, selanjutnya di sini ada history withdraw-nya juga, teman-teman. Saya sudah banyak banget melakukan withdraw. Ada yang 14 dolar. Ini 14 dolar, sekitar 200 ribuan ya. Lalu juga yang 37 dolar. Ini banyak. 37 dolar ini adalah 500 ribu rupiah. Dan di sini saya sudah pernah melakukan withdraw sebanyak 11 halaman ya, teman-teman. Dan satu halamannya ini 10 history withdraw. Berarti saya sudah melakukan withdraw di situs ini kurang lebih sekitar lebih dari 100 kali ya, teman-teman. Karena satu halamannya kan ini adalah 10 history withdraw ya, teman-teman. Mantap sekali. Lalu selanjutnya di sini juga ada yang namanya menu my link ya, teman-teman. Nah, di menu my link kita bisa mengambil untuk link-link yang sebelumnya pernah kita masukkan ke dalam set linkku ini. Jadi, barusan saya sudah ambil atau saya sudah memasukkan yaitu Kin Master Mode versi 6.2.6. Nah, jadi kita bisa ambil lagi untuk file-nya di sini kalau teman-teman semua ingin mengambil link-nya lagi. Jadi, tidak perlu yang namanya memasukkan ulang link-nya setiap kita ingin membagikan. Jadi, kita bisa cek saja di sini langsung ya, teman-teman. Lalu selanjutnya di sini untuk menu tool kita lewati saja, teman-teman. Ya, ini tidak terlalu penting juga karena itu hanya untuk yang mempunyai sebuah website atau situs. Nah, selanjutnya di sini ada menu referral. Kita bisa mengundang referral kita dengan cara ini dia untuk link referral-nya. Silahkan disalin dan dibagikan. Lalu, untuk penghasilan dari referral adalah sebanyak 10% dari penghasilan referral-nya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada menu payment. Ini untuk kita bisa menyetting akun pembayaran kita ya, teman-teman. Untuk caranya kita tinggal klik saja di sini tombol cost ya, teman-teman. Nah, kita tinggal klik saja untuk tombol cost-nya. Lalu, untuk withdrawal di sini banyak banget, teman-teman. Untuk withdrawal kita bisa dengan yaitu ada transfer ke bank lokal, bisa ke pulsa, bisa juga ke e-wallet seperti Oppo, Gopay, Dana, Link Aja, dan Shopify. Bisa juga di sini ke Payfile, ITM, Fire, dan juga bisa ke cryptocurrency ya, teman-teman. Nah, kalau ingin langsung ke dana, kita bisa klik saja tombol dana seperti ini. Lalu di sini kita masukkan untuk nomor telepon atau nomor dana kita ya, teman-teman. Kalau ke cryptocurrency, kita tinggal klik saja contohnya cryptocurrency. Lalu di sini kita pilih cost terlebih dahulu, teman-teman. Kita pilih cost, lalu di sini kita pilih ingin menggunakan apa untuk withdrawnya. Ada bitcoin, lalu juga di sini litecoin, ethereum, dogecoin, BNB, tether, dan juga di sini bisa juga kita withdraw ke coinbase ya, teman-teman. Untuk address wallet-nya ini bebas, teman-teman. Teman-teman, kita bisa dari indodank, toko kripto, trust wallet, trolleypro, trust wallet, dan juga yang lainnya. Contohnya ingin bitcoin, kita tinggal klik saja yang bitcoin seperti ini. Lalu di sini, teman-teman, di atasnya kita masukkan untuk address wallet-nya ya, teman-teman. Nah, lalu kita bisa cek juga di sini, teman-teman, untuk withdraw-nya. Status payment ini adalah hijau semua, berarti kita bisa withdraw dengan coin-coin yang ada tersebut. Lalu selanjutnya, kalau ada yang merah seperti ini, teman-teman, nah, berarti itu sedang mengalami gangguan, berarti kita tidak bisa yang namanya melakukan withdraw dengan metode tersebut. Jadi kita ya bisa melakukan withdraw dengan coin-coin atau dengan metode lain ya, teman-teman. Berarti kripto kartunya sekarang sedang gangguan, berarti tidak bisa. Untuk minimal withdraw-nya juga di sini kita bisa lihat, teman-teman, untuk ke Paypal sendiri sebanyak 5 dolar, minimalnya lalu ke bank sebanyak 7,7 dolar, pulsa sebanyak 3,7 dolar atau sekitar 50 ribu rupiah ya, teman-teman. Lalu ke OPPO, Gopay, Dana, dan juga Shopify, link aja ini sama minimal withdraw-nya sebanyak 3,7 atau sebanyak 50 ribu rupiah ya, teman-teman. Untuk histori penarikan atau proses penarikannya berapa lama, di sini kita bisa lihat antara 7 sampai 15 hari. Tapi biasanya tidak selama itu, teman-teman, karena memang saya sendiri mengalami sudah dari 100 kali withdraw itu paling lama adalah 4 hari saja ya, teman-teman. Dan rata-rata masuk antara hitungan menit sampai paling lama 3 hari, itu kebanyakan ya, teman-teman. Oke, lalu selanjutnya untuk cara withdraw-nya seperti apa, karena di sini kan kita sudah melihat bagaimana sih untuk caranya kita menghasilkan uang ya, teman-teman. Oke, untuk cara withdraw-nya gampang sekali, kita tinggal masuk saja ke menu, di sini ada gambar kotak yang bertumpuk ya, teman-teman. Atau mungkin itu logo dolar yang gambar uang bertumpuk mungkin, nah kita tinggal klik saja. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kalau teman-teman sudah menyetting untuk akun pembayaran, maka di atas ini sudah ada untuk akun pembayarannya. Lalu selanjutnya di sini adalah total balance kita, dan di bawah sini adalah nominal yang bisa kita withdraw ya, teman-teman. Yang pertama di sini adalah jumlahnya sebanyak 50 ribu rupiah, kalau didolarkan sebanyak di sini 3,7 dolar ya, teman-teman. Dan ini sudah termasuk biaya administrasi plus fee ya, teman-teman. Oke, di sini juga ada yang nominalnya sebanyak 100 ribu, yang 150 ribu, ini yang kedana ya, teman-teman ya. Ada juga di sini yang 200 ribu, dan juga 500 ribu rupiah ya, teman-teman, paling gede. Oke, ini yang kedana, biasanya di setiap garapan atau di setiap e-wallet itu berbeda-beda untuk minimalnya, terutama untuk jumlah yang bisa kita withdraw-nya. Kalau ke bank sendiri kan minimal withdraw-nya sebanyak 200 ribu rupiah, jadi ya berbeda-beda untuk nominal minimalnya. Oke, lalu selanjutnya untuk caranya, pertama kita tinggal pilih saja nominal berapa sih akan kita withdraw. Nah, saya akan withdraw sebanyak 14 dolar saja, teman-teman, yang ini, karena di sini kan selalu saya ada 16 dolar, jadi saya withdraw sebanyak 14 dolar saja, sebanyak 200 ribu rupiah. Lalu setelah kita pencet untuk tampilannya sampai seperti ini, abunya, teman-teman ya, abu cerah, bukan abu gelap seperti yang di sampingnya. Lalu kita tinggal klik saja tombol withdraw yang ada di bawah sini ya, teman-teman. Tinggal kita klik saja tombol withdraw-nya, dan kita tunggu sebentar, teman-teman, karena seperti ini sudah berhasil untuk withdraw-nya, kita cek. Yaitu withdraw kita sedang di-review terlebih dahulu ya, teman-teman. Nanti setelah reviewnya berhasil, di sini statusnya masih pending juga, nanti setelah berhasil, akan ada datanya seperti yang di bawah sini, kita geser saja. Nah, untuk withdraw kita barusan ini statusnya pending, nanti kalau berhasil statusnya akan komplit seperti yang di bawahnya ya, teman-teman. Dan di sini untuk withdraw kita sebanyak 14,855481 dolar ya, teman-teman, atau 200 ribu rupiah. Nah, untuk metodenya adalah ke dana ya, teman-teman. Nah, kita akan tunggu saja berapa lama sih untuk waktu penarikannya tiba. Di sini kita cek saja untuk jam saat ini. Oke, untuk jam saat ini adalah sejam 5 lewat 51. Kita anggap saja jam 5 lewat 50 ya, biar lebih gampang untuk mengingatnya. Jadi, saya akan cut terlebih dahulu di sini videonya, agar teman-teman semua tahu berapa lama sih untuk waktu penarikannya tiba. Oke, teman-teman, setelah menunggu jangka waktu, hitungan jam saja untuk withdrawnya sekarang sudah berhasil masuk ya, teman-teman. Kita cek saja di sini untuk histori transaksinya sekarang sudah menjadi komplit untuk statusnya dari sebelumnya itu yang sedang diproses. Dan untuk yang tadi kita withdraw adalah sebanyak 14,8 dolar atau 200 ribu, lalu pada tanggal 27 bulan 3 2023 ya, teman-teman. Untuk jamnya adalah jam 5 lewat 51. Lalu kita cek di sini, teman-teman, untuk histori penarikannya juga kita cek sudah bertambah ya, teman-teman. Untuk total withdrawnya menjadi 18.121.000 lebih ya, teman-teman. Nah, sekarang kita langsung saja cek di aplikasi dananya ya, teman-teman. Nah, untuk aplikasi dana kita langsung masuk saja ke menu riwayat. Dan di riwayat ini dia, teman-teman, tinggal kita pencet saja, oke. Ini dia ada saldo yang masuk sebanyak 200 ribu rupiah dari NetJone Media ya, teman-teman. Untuk waktunya ini adalah pada tanggal 27 bulan 3 atau bulan Maret 2023. Dan ini tiba-nya jam 15.21. Tadi kita withdraw jam 6 pagi ya, teman-teman. Berarti kurang lebih sekitar 9 sampai 10 jam saja sudah berhasil masuk. Mantap sekali. Meskipun diestimasinya sekitar 7 sampai 14 hari. Tapi ya di sini tibanya sangat cepat. Malah kadang-kadang dalam hitungan menit saja sudah berhasil masuk ya, teman-teman. Dan di sini saya akan memberikan saran, kalau teman-teman semua ingin withdraw-nya cepat masuk, saya menyarankan teman-teman semua withdraw di awal minggu, yaitu hari Senin, Selasa, ataupun Rabu ya, teman-teman. Baling banter-banter ya, paling ini adalah Kamis. Jangan withdraw di hari Jumat, Sabtu, atau Minggu, karena memang biasanya akan tibanya antara 3 sampai 4 hari ya, teman-teman. Malah bisa lebih sampai 1 minggu. Tapi untuk saya sendiri, paling lama adalah sebanyak 4 hari ya, teman-teman. Untuk paling lama withdraw-nya. Tapi jangan khawatir, meskipun kita kejatahan yang 4 hari, 5 hari, tapi jangan khawatir, yang penting sudah, yang penting terbukti membayar ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin ngegarap untuk situs ini, silakan digarap saja, karena memang sangat legit sekali, dan tentunya sangat terbukti membayar. Oke, cukup sekian dari saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan like kalau suka dengan video ini, dan dislike saja kalau tidak suka. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.